. Kapolda Sumsel, Irjen Pol A. Rahmat Wibowo S.I.K. menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemuda Sumatera Selatan, Sumsel, dan HMI Cabang Palembang, Jumat 3 November 2023. Aksi demo yang dilakukan ini tidak lain terkait penangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Sumsel oleh Polda Sumsel di sejumlah wilayah. Bahkan Kapolda Sumsel mendengarkan tuntutan para pendemo hingga langsung menemui para pendemo yang mendesak untuk mundur dari jabatannya karena dinilai pendemo tak mampu menuntaskan persoalan Karhutla di Sumsel. Kapolda Sumsel, Irjen Pol A. Rahmat Wibowo S.I.K. mengatakan bahwa pihaknya menerima mahasiswa yang melakukan orasi dan menyampaikan aspirasinya. Kita menerima aspirasi mahasiswa setelah kita mendengarkan orasi dari mahasiswa apa yang menjadi keresahan mereka, ujarnya kepada wartawan. Pihaknya menjelaskan jika sudah ada 54 orang dan satu korporasi yang menjadi tersangka. Kami sudah menangani 32 LP ada 54 tersangka yang ditetapkan, bahkan ada yang tertangkap tangan dan mengaku diupah untuk membakar lahan sebesar 300 ribu. Sementara itu juga ada satu korporasi SPDP-nya sudah diserahkan ke Kejati Sumsel, bebernya. Narasi, Kurniawan Palembang Ekspres. Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya dan ikutin media sosial Palpres lainnya.